Sedara Mahfud MD menyebut akan mundur dari jabatannya sebagai Menkopol Hukam. Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu momen yang tepat untuk berpamitan dengan Presiden Jokowi. Mahfud tidak menyangkal isu mundurnya itu terkait dengan statusnya sebagai jawapres saat ini. Mahfud MD akan mengomunikasikan rencana pengunduran dirinya sebagai Menkopol Hukam kepada Presiden Jokowi. Mahfud menyebut ia menghormati Jokowi dan penunjukannya sebagai Menkopol Hukam, sehingga tak bisa mundur secara sepihak tanpa menyelesaikan tugasnya. Usai acara kampanye di Semarang, selasa malam, Mahfud menyebut rencana pengunduran diri bahkan sudah muncul sejak awal debat Pilpres pada Desember 2023. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama. Ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan. pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai Presiden Rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama calon Presiden Rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat. Kabar mundurnya Mahfud awalnya juga telah ditegaskan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut, harusnya seluruh pejabat negara yang maju Pilpres 2024 mundur dari jabatannya agar memberi contoh yang baik kepada warga. Maka ada potensi konflik COVID-19. Kami berdiri juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Kita ada potensinya, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa network dan tidak menggunakan fasilitas itu saja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan, mundurnya. Perubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Rabu pagi, Jokowi menyebut sudah mengetahui isu mundurnya Mahfud MD. Jokowi menyebut pengunduran diri itu adalah hak Mahfud MD. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Di sisi lain, Wakil TKN Prabowo Gibran, Habibu Rohman, mempertanyakan mengapa baru sekarang Mahfud menyampaikan rencana pengunduran diri dari kabinet. Mahfud harusnya bisa mundur, begitu sudah ditetapkan sebagai cawapres pendamping gajar. Kalau Pak Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi, ada yang salah kalau cawapres masih merangkap sebagai menteri aktif, jadi kenapa baru sekarang? Kemana Pak Mahfud ya, 72 hari ini setelah ditetapkan sebagai cawapres, kok tidak mundur? Jadi kalau rangkap jabatan, rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prok Mahfud. Ya itu haknya beliau. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin memaklumi jika alasan mundur Mahfud MD sebagai bentuk perlawanan atas keberpihakan Presiden, hingga sejumlah menteri dan pejabat negara terhadap salah satu paslon di Pilpres. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Menurut Ujang, momen Pilpres harusnya jadi momen untuk Jokowi membuktikan dirinya sebagai negarawan yang bisa melindungi semua pihak. Harus kita ingatkan bahwa Pak Jokowi harus berjiwa negarawan, bukan soal dukung-dukung, tetapi bagaimana Pilpres ini dijadikan sebagai lahan pengadian Pak Jokowi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, ya kalau bicara boleh, ya tidak ada aturan mengarang. Tetapi publik menginginkannya bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara harus berdiri di tengah. Pilpres saat ini berlangsung di penghujung masa jabatan Jokowi setelah dua periode memimpin negeri ini. Publik menuntut komitmen netralitas pemerintah agar Pilpres 2024 dapat berlangsung jujur, adil dan damai tanpa adanya intervensi. Tim Liputan, Kompas TV Presiden Jokowi Dodo menyebut, seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Meski demikian, Jokowi menegaskan, asal tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Terima kasih, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Bagaimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Apa momentum yang ditunggu Mahfud MD agar resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden? Dan apakah ini akan berdampak positif pada elektabilitas Ganjar Mahfud? Kita bahas bersama Karania Darmasaputra, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Ada juga Aditya Perdana, Pengamat Politik, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat malam Pak Karah, Pak Adit. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Isapan Indonesia malam. Pak Karah, Mahfud bilang mau mundur sebagai Menko Polhukam, tapi masih menunggu momentum. Momentum apa itu yang bisa membuat Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatnya sebagai Menko Polhukam? Jadi saya kira begini. Saya kira keputusan, karena kebetulan kemarin Profesor Mahfud membuat pernyataan itu di Semarang dan saya juga ada bersama beliau. nanti silahkan ditonton lagi rekamannya di acara Tabrak Prof. Saya kira begini, yang pertama keputusan mundur itu sudah firm. gitu ya. Jadi bukannya, oh nanti baru akan mundur, kalau enggak. Keputusan mundurnya beliau itu sudah firm. Itu satu. Lalu kemudian kedua, bahwa tentu karena beliau jabatannya tinggi sekali, Menko Polhukam, tentu kan tidak langsung bisa serta-merta, beliau bicara langsung pada saat itu juga, mundur kan nggak bisa begitu ya. Karena tentu harus ada proses, harus ada mekanismenya. Nah itulah yang dimaksud oleh beliau bahwa, karena Pak Mahfud juga sangat menghormati Presiden Jokowi, dan karena itu tentu beliau ingin menjaga agar pengunduran diri ini juga dilakukan dengan mekanisme yang semestinya, dan juga akan pamit kepada Presiden Jokowi baik-baik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ada satu hal yang perlu saya tegaskan di sini gitu ya. Jadi kalau saya mendengarkan dan saya juga berdiskusi dengan Prof Mahfud, saya kira sebetulnya yang mendasari pengunduran diri beliau ini, sebetulnya lebih ke, beliau ingin mengirimkan sebuah pesan moral. Bahkan mungkin juga barangkali bisa kita simbulkan juga kritik moral, bahkan juga protes moral terhadap sebuah situasi yang saya kira memprihatinkan banyak sekali orang. Ini di luar, ini sudah saya kira persoalannya sudah di luar siapa menang, siapa kalah gitu ya. Tetapi apakah memang kita menginginkan gitu adanya sebuah proses pemilu, sebuah proses demokrasi yang dilaksanakan dengan secara terbuka mempertontonkan adanya cawe-cawe pemerintah, cawe-cawe aparat negara, bahkan juga personalisasi bansos yang nyata-nyata adalah merupakan fasilitas negara gitu yang dibeli oleh uang negara. Nah inilah yang kemudian mendasari, kalau tadi Pak Habibu Rohman mengertai, kok baru sekarang? Yaitu tadi, karena pertontonan dari betapa ketidaknetralan aparat ini, bahkan juga intimidasi, kekurangan, penyalahgunaan fasilitas negara, itu sudah sedemikian terbukanya. Karena itu, ini yang membuat Prof. Mahfud memutuskan harus bersikap untuk menyuarakan sebuah pekan moral gitu, bahwa praktek-praktek ini harus disudahi. Kalau memang sudah firm akan mundur sebagai Menko Paul Hukam, ini kan pilpres kurang dari 20 hari lagi bahkan, kapan akan mundur? Apakah menunggu pilpres itu akan berlangsung baru mundur? atau sebelum pilpres itu berlangsung akan mundur? Karena kan yang ditunggu, Ganjar Pranowo sendiri menyatakan bahwa sudah meminta Mahfud MD untuk mundur supaya tidak ada konflik kepentingan. Ya, jadi ini sedang dibahas, dan saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada pengumuman resmi mengenai kapan beliau akan secara resmi mengundurkan diri. Dengan itu tadi, bahwa tentu beliau harus berkonsultasi dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik pengusung, dan juga dengan memperhatikan mekanisme yang semestinya, dan juga mempersiapkan transisi agar pengunduran diri beliau ini bisa membuat tugas-tugas dari Menko Paul Hukam bisa terus dijalankan dengan baik. Oke, Pak Adit, analisa Anda soal apakah pengunduran diri Mahfud menjelang masa akhir kampanye Pilpres 2024 sebagai Menko Paul Hukam berdampak pada elektabilitas, Ganjar Mahfud? Ya, sebenarnya kalau bicara soal rencana pengunduran diri ini memang menjadi satu yang menarik ya, karena kalau dibaca dalam situasinya memang isunya kalaupun dilakukan hari ini menjadi satu diskusi yang serius gitu ya, dan media tentu akan banyak memperbincangkan soal itu. Tetapi yang menarik itu adalah pengunduran diri ini kan belum pasti gitu ya, tadi Pak Kara sudah menyatakan konfirm gitu ya, tetapi memang yang ditunggu itu memang adalah dampaknya, efeknya yang kemudian apakah kemudian berkorelasi terhadap elektabilitas. Kita belum memiliki data ya, Mbak, karena memang saya pikir teman-teman lembaga survei dan yang lain juga pasti akan meng-cross-check ya, apa namanya, temuan ini kalau misalkan ini dilakukan. Tetapi menurut saya dugaan-dugaan ini mungkin saja akan punya pengaruh ya, tapi mungkin juga tidak gitu ya. Saya hanya ingin memastikan itu karena, apa namanya, belum pernah ada yang melakukan. Tapi kalaupun ini dilakukan, harapannya memang akan berdampak positif kepada 03 gitu ya, pasul 03, karena ada sisi efek positif yang sedang didorong, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kara gitu ya, bahwa ini ada pesan moral yang ingin disampaikan dan mudah-mudahan ditangkap oleh publik bahwa sebagai sesuatu yang positif bagi pasul nomor 03. Itu yang saya pikir dan saya baca dari apa yang disampaikan oleh Pak Kara dan juga pandangan secara resmi yang disampaikan oleh Pak Maksud kemarin. Lalu bagaimana soal tadi Pak Kara merespons, komentar kenapa baru sekarang, kenapa tidak mundur dari awal pencalonan Cawapres? Ya saya pikir begini, situasi ini memang kan sangat dilematis. Karena memang regulasinya memperbolehkan setiap penjabat publik dan politik itu untuk mengambil posisi ingin seperti apa. Walaupun cuti, memang ada hak cuti yang bisa dilakukan. Cuma memang jadi problematisian, jadi pertanyaan publik adalah memang kenapa tidak dari awal gitu ya. Dan kenapa kemudian tidak dilakukan oleh seluruh paslon gitu ya. Yang kebetulan di tiga pasang ini memang ada semua ya. Ada Pak Menhan, ada kemudian Pak Wali Kota, dan juga Pak Maksud, dan juga mungkin Pak Imid sebagai wakil Ketua DPRS. Jadi mereka-mereka ini kalau misalkan kita bisa dorong, seharusnya memulai dari awal. Tetapi ini kan tidak diambil dan baru keputusan ini yang sedang diambil oleh Pak Maksud. Yang lain mungkin masih kita tanya juga ya, apakah ada hal yang sama atau tidak. Jadi konteks regulasinya memungkinkan, tapi menjadi sangat personal gitu ya. Hari ini karena memang keputusan ini menjadi sangat personal. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kara ya, memang sepenuhnya memang ini kembali kepada Pak Maksud untuk mengutuskan gitu ya. Oke, Pak Kara silahkan. Ya, saya kira begini. Saya dengar sendiri dari beliau ya, Pak Maksud. Saya kira begini, kalau kita pakai hitung-hitungan elektoral gitu ya, Mas Adin, saya kira betul saya mendukung bahwa ini belum tentu positif kok gitu. Bahkan kalau pakai hitung-hitungan pragmatis, mungkin malah rugi loh. Kalau kita lihat ya, bagaimana sekarang yang namanya kekuasaan negara, fasilitas negara dieksploitasi untuk keperluan elektoral. Lah Pak Maksud ini sekarang ada di sebuah posisi yang sangat strategis, bahkan langsung portfolio beliau adalah pelaksanaan pemilu. Kalau hitung-hitungannya elektoral murni, saya kira sangat merugikan gitu. Nah, karena itulah saya kira yang ingin saya sampaikan bahwa saya percaya ya, negara ini bukan hanya berisi dari logika-logika kepentingan sesaat gitu. Kita pernah mengalami ada banyak sekali peristiwa penting di negara ini, di mana kita digerakkan oleh yang namanya keinginan untuk sama-sama berbangsa dan bernegara dengan baik gitu. Kita memiliki standar-standar ukuran etik, standar ukuran-ukuran norma gitu, yang ingin kita jaga bersama. Karena itulah kita bisa menjadi negara yang maju terus. Kita tidak menjadi negara gagal gitu. Karena saya yakin ada nilai-nilai itu yang selalu ingin kita jaga bersama. Saya beri contoh, saya sendiri sebetulnya kan, saya seorang profesional gitu, kadang-kadang saya bertanya ngapain saya ikut-ikutan proses politik ini gitu kan. Tapi terus terang pada saat saya diminta untuk membantu, saya tergerak karena saya tergabung sekali dengan manipulasi keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah itu kan saya rasa ada proses itu di masyarakat gitu. Ada rasa keadilan, ada norma, ada etika, ada keinginan berkontribusi untuk membuat prinsip-prinsip pernegara ini kita jaga gitu. Nah saya yakin, hal-hal seperti itu yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara besar seperti sekarang gitu. Nah, pada saat prinsip-prinsip yang sangat mendasar bagi kebanyakan masyarakat ini, lalu kemudian ditabrak, diganggu, bahkan diselawengkan, saya yakin sekali bahwa mayoritas masyarakat tidak akan tinggal diam. Nah, itulah yang juga saya kira menggerakkan Prof Mahfud gitu ya, untuk kemarin pada akhirnya menyatakan pengunduran diri beliau gitu. Karena sekali lagi, kalau hitung-hitungannya elektoral, kalau kita lihat apa yang dipertontonkan dengan sangat terbuka di hadapan kita semua, langkah ini justru akan sangat perugikan. Karena kita melihat fasilitas negara, kekuasaan yang melekat di pejabat negara, sekarang digunakan untuk keperluan pragmatis elektoral. Oke, Pak Karam, maaf saya potong. Tadi Anda menyatakan bahwa Pak Mahfud mengatakan mundur untuk menyampaikan pesan moral kepada mereka yang, kalau kita bisa bilang, disindir dalam program tabrak Prof kemarin itu, ada beberapa Menteri Jokowi yang disindir oleh Prof Mahfud menggunakan fasilitas negara. Misalnya dijemput oleh staffnya, kemudian juga dijambut oleh gubernur. Tapi Presiden hari ini kan bilang, Presiden dan Menteri memihak boleh, kampanye juga boleh. Apa tanggapan Anda soal ini? Nah, itulah karena itu ya. Jadi saya kira begini, makanya kan bahaya sekali kalau kita selalu bergerak dari kepentingan-kepentingan yang hanya pragmatis semata gitu. Itu yang membuat, misalnya pada saat kita membaca undang-undang, kita hanya memilih pasal-pasal yang memang membuat kita bisa menjustifikasi kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat kita. Tapi kalau dibaca secara utuh, undang-undang pemilu nomor 15 tahun 2023, itu justru secara tegas melarang bahwa adanya larangan yang sangat eksplisit bagi setiap pejabat negara, bukan hanya untuk melakukan ini, tapi bahkan dilarang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan kepentingan salah satu pasangan calon gitu. Jadi saya kira itu tertulis sangat eksplisit loh. Di pasal 73. Undang-Undang 15-2023. Adit, soal pernyataan yang berbeda. Mahfud Emre menyatakan akan pesan moral supaya tidak digunakanlah fasilitas negara. Sementara Jokowi menyatakan, Presiden dan Menteri boleh berpihak, boleh berkampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Bagaimana sentimen publik terhadap dua pernyataan ini? Ya, saya pikir ini akan menjadi menarik ya, karena isunya menyambut bagaimana Pak Presiden memiliki pandangan yang juga kontras dalam beberapa waktu gitu ya. Pada waktu beberapa yang lalu, memang Presiden mengatakan bahwa ASN, aparat dan segala macamnya harus netral gitu. Ya, pada sisi yang lain, hari ini kita mendengarkan juga Presiden mengatakan sebagai pejabat publik itu dimungkinkan untuk itu. Dimungkinkan pejabat publik untuk bisa kampanye dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah yang kita persoalkan, kita punya kekhawatiran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kara adalah bahwa menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh pejabat publik. Mobilisasi sumber daya itu bukan hanya uang program gitu ya, tetapi juga aparat dan juga birokrasinya. Nah, itu yang kita khawatirkan secara bersama-sama. Nah, meskipun itu fasilitas itu dilepas, tetapi pada saat yang bersamaan, apa namanya, kebiasaan atau kultur di birokrasi kita itu sepenuhnya ada di bosnya gitu ya, atau pimpinannya di pejabat publik yang memang melekat juga. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi, ini yang sebenarnya menjadi pesan yang kalau misalkan kita perhatikan itu menjadi kontraproduktif gitu ya. Faktanya memang ada begitu banyak hal, banyak cerita dan juga banyak temuan-temuan di masyarakat gitu ya, bahwa hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama terkaitkan hal itu. Jadi, memang ini perlu untuk disikapi ya, secara serius bahwa persoalan literalitas AFN, kemudian intervensi dari pemerintah dan segala macam dalam konteks pemilu menjadi perhatian utama kita di dalam pelaksanaan pemilu kita hari ini. Jadi, itu menjadi salah satu yang kita khawatirkan ya, bagaimana kita bisa menciptakan pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, kalau misalkan ternyata ada intervensi dari terpakaan gitu ya. Oke, dinamikannya semakin menarik, apakah nanti akan berdampak pada elektron? Kita akan tunggu 14 Februari nanti menjelang pemilu sudah kurang dari 20 hari lagi. Terima kasih Pak Karania Darmasa Putra, Diputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih juga Pak Ritia Perdana, Pengamat Politik dan Direktur Algoritma Research and Consulting, sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.